Combrok, mepek kapal selam Oh ini lontong Halo 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 Ronald disini bagaimana kabar kalian Mudah-mudahan sehat semua Hari ini gak ada sekolah, gak ada kampus Rencananya Mau ke kotak Ketemu sama Orang buat Beli Beli makanan Indonesia, lagi kangen makanan Indonesia, besok Libur, jadi gue bisa Sepuasnya makan makanan Indonesia, mau beli Itu ada pesan Bempek, Batagor, Shomai, terus Kripik kentang, dan sambal-sambal Nanti kita lihat aja Kita janjiannya itu di sentrum Epic Center namanya Mungkin kakak itu Dekat kerjaannya dari sana Jadi gampang buat ketemuannya Luar gue kan lebih libur Itulah salah satu pendala di Norway ini Kalau mau ketemuan orang itu Janjiannya harus Apa ya Harus sama-sama match Karena agak susah kadang Kerja mungkin Temen kita yang mau kita temuin Libur Atau sebalik Ini gue lagi jalan ke HOT Jadi Ikutin terus Nanti juga di akhir video gue Bakalan Jabarin harga-harganya Jadi kalian bisa Ikutin terus Sub indo by broth3rmax Nah kita udah nyampe Di autobusnya Nordal Grunzgata Jadi daerah sini Sebenernya gue baru pertama kali Jadi gue baru Harus ngeliat map Ini kiri Ini kita disuruhin nyeberang Kita liat aja Bener gak sih Ini kayaknya bener Sesuai match Kita ke arah sana Ini kayaknya udah Kita udah sampe Ini dia nih Tempatnya Epic Center Kita bakalan ketemu orangnya Janjiannya sih di lobby Namanya kak Erlin Kita Gue udah cek juga Kita janjiin ketemuan di luar sini Dia katanya nunggu di lobby Sebenernya tadi Cuma gue bilang Kita ketemuan di luar aja Halo kak Ini dia Halo Halo apa kabar Ayah yang kakurin Luet bang Gak apa-apa aku vlog ya Iya dong Boleh Gak apa-apa This is yours Banyak banget pesanannya Oh my god This one Ini baru keliatan Ini dia Kita kasih bonus Tapi ini untungnya Nggak gede kok bang 045 ya Thank you ya kak Thank you ya Yuk aku mau naik itu Atau kasih kuliah lagi bang Enggak aku langsung pulang Mau naiknya mana Eh mau naiknya Aku ambil 37 37 Iya bos Jalan dulu 6 menit ke sana Oh yaudah Aku naik ke 18 Oke deh kak Thank you ya Sampai ketemu lagi Thank you ya Thank you kak Dadah bang Dadah Nah itu tadi udah ketemu kak Erlin ya Jadi sekarang kita pulang Nanti di rumah Gue bakalan pedah Kita unboxing makanannya Dan gue bakalan Kasih tau juga Harga-harga detailnya Tadi seperti kalian lihat Gue harus bayarnya itu Totalnya itu 2045 kroner Untuk semuanya Tapi berapa banyaknya Dan apa aja yang gue beli Nanti kita bongkar bersama Oke Ikutin terus Selamat menikmati 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 Ini suasana Ini suasana Hantebes dekat rumah Tidak terlalu kota Tapi Tidak terlalu rame Walaupun banyak Hidung-hidung Walaupun banyak apartemen Di sini itu Tidak terlalu rame Tidak terlalu banyak orang Ini sudah sampai rumah Saatnya kita Unboxing Nah ini dia sudah sampai rumah Gue mau ngecek Ngeliat Harganya disini Gue sengaja duduk Karena enggak ada Tempat Ini dua Ini Persambalan Ada nama gue Ronald Ini sambil tri Sambil tri Ini 100 kroner Jadi gue mesinnya dua Oh ini Sambil tri Ditulis sama Di kakaknya Sambil tri Dua Jadi 200 Terus abis itu Batagor Satunya 185 Mana batagor Batagor Satunya 185 Jadi gue pesennya dua Mana batagornya Ini dia Batagor dua Terus abis batagor Terus abis batagor Gue pesen juga Ciren Mana Nah ini Ciren Ini ada 12 Isinya 12 Ini harganya 180 kroner Abis itu Combrok Mana combrok Nah ini Combrok Isinya 12 juga 12 Harganya itu 200 kroner 200 kroner Terus Habis itu Kentang Ini dia kentang Ini dia kentang Kentang Satunya itu 120 kroner Gue belinya dua Jadi 240 Lanjut Habis itu Mp-mp kapal selam Harganya ini dia Mp-mp kapal selam Satu Harganya 130 kroner Lanjut Habis itu Mp-mp Asorted Atau mp-mp campur Nah ini dia Mp-mp isinya Tiga yang Yang panjang Kayak gini Jelas Tiga yang panjang Terus Tiga yang bunder-bunder Dua Yang bulat Satu yang Kayak Eh dua Kayak Apa Kapal selam Tapi yang kecil Terus Itu harganya Mp-mp Asorted itu Harganya 200 kroner Ini 200 kroner Lanjut Habis itu Siomai Harganya 100 Ini Siomai Sama bumbunya Mp-mp juga Ini sama kuahnya Ini Siomai Isinya Dua Dua tahu Biasa Enam Siomai Terus Dua tahu Goreng Sama bumbunya Ini 185 kroner Gue pesennya Dua 185 kroner Jadi Dua itu 370 kroner Dua tahu Di sini Terus Habis itu Sambal Cumi Asin Ini Sambal Cumi Asin Ini 100 kroner Ini gue Perminyak Sambal Cumi Asin 100 kroner Terus Habis itu Lanjut Krupuk Ini 55 kroner Krupuk 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 Dan ini Gue dapat Tambahan Untuk Sausnya Ini gue Gak tahu Apa Dikas kakaknya Ini Tambahan Sausnya Dikas kakaknya Sama Ini gue Mau buka Juga Ini Dikasih kakaknya Kayaknya Bonus nih Karena gue Belanja banyak Oh ini Lontong Lontong Dikas kakaknya Paksa kita Makan hari ini Lontongnya Juga Lontong Dikas Bonus Sambal Itu Jadi Totalnya Tadi Gue Bayar 2045 Kroner Nanti Gue Cantuk Ini Semuanya Dalam Jumlah Rupiah Jadi Ini Dia Semua Belanja Untuk Hari ini Gue Gak tahu Ini Bertahan Berapa Lama Kadang Karena Kadang Gue Kalep Kalau Misalnya Udah Ketemu Masakan Indonesia Gue Kalep Jadi Itu Video Untuk Hari Ini Ini Bukan Bermaksud Untuk Apa Apa Cuma Sekedar Informasi Buat Kalian Jadi Kalian Itu Tahu Gambaran Harga Produk Indonesia Atau Makanan Indonesia Yang Kalian Bikin Siapa Tahu Kalian Yang Mau Kesini Atau Kalian Ya Entah Apalah Bisa Mau Buka Usaha Disini Buat Makanan Yang Tinter Masak Bisa Jadi Income Sampingan Pendapatan Sampingan Buat Kalian Kalau Kalau Kalian Kalian Ada Mau Rencana Kesini Jadi Kalian Juga Atau Buat Kalian Yang Mau Kesini Jadi Kalian Juga Enggak Takut Kalau Lagi Pangan Masakan Indonesia Jadi Kalian Bisa Pesan Juga Khususnya Yang Di Norway Ya Biar Gampang Dan Ini Tahan Lama Tadi Kemarin Gue Check Kakaknya Sambal Sambal Ini Tahan Sampai 2-3 Bulan Terus Siomanya Ini Kalau Misalnya Di Freezer Itu Tahan Sampai 2 Bulan Siomanya Sama Tempe Batagor Ini Tahan Sekali Terima Kasih Buat Kalian Selalu Support Gue Yang Ikut Video Gue Jangan Lupa Support Gue Dengan Mengklik Tombol Subscribe Buat Yang Belum Dan Follow Gue Juga Di TikTok Dan Instagram Dengan Account Yang Sama Ronald R Sampai Ketemu Di Video Berikutnya Cabut Sampai 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 Sampai